Karena memang kita bisa gugat ulang untuk urusan rumah dan ruku, kami akan fokus di pelaksanaan eksekusi anak tanggal 29 besok. Terima kasih. Bersama muslim kan kita masih mengingatkan bahwa sebetulnya ada hak mantan istrinya masih diberikan. Nah kalau dia bilang dia mengklaim dia menang, kita antara bingung sama mau ketawa lucu aja. Karena kita yang gugat, kita yang dikabulkan sebagian, ketawa-ketawa aja mengklaim menang. Kita bingung aja antara mau komentar apa ini. Ya kita tidak menyalahkan juga ya kan. Karena memang disana kan sudah ada kuasa hukumnya. Tapi ya, Mbokyo nggak gitu juga lah. Ya lucu aja. Berarti sebenarnya yang terjadi apa sih Bang di dalam hasil persidangan untuk khususnya Tegung Negeri? Ya sesuai dengan keputusan yang kita baca bersama dan ada pertimbangan-pertimbangannya yang sudah dipublis dari apa namanya Mahkamah Agung. Yang jelas kami dikabulkan sebagian bahwa mobil merci dan meja makan itu harus direlang dan dibagi dua. Kemudian untuk rumah dan ruko, memang kami di NO. Itu artinya kita kurang lengkap. Cara membuktikannya, itu bisa digugat kembali. Artinya kita tinggal cara teknis mengumpulkan bukti dan aksi untuk membangun kembali perkaraannya, kita bisa digugat kembali. Berarti tidak ada menang atau kalah ya Bang? Akutnya dalam arti kata, ada kesepakatan. Yang jelas, kalau ini yang kalah adalah tentang agama Islam itu sendiri. Di dalam hukum rumah tangga ini, ada rumah tangga yang pernah terbangun, yang ada yang terbersama, yang memang pernah diraih bersama. Ketika berpisah tidak diberikan ke masing-masing yang punya hak. Itu ketalahan terhadap agama Islam itu sendiri dan hukum keluarga itu sendiri. Saya sangat menyayangkan bahwa ini yang dipertontonkan di Indonesia dan memang menjadi persediaan buruk bagi pengadilan family court, terutama pengadilan agama di Indonesia, bahwa ini adalah titik dari puncak dari Gunung S, bahwa permasalahan ini secara luas sebetulnya diketahui di masyarakat. Tapi memang apadaya hukum itu tidak bisa tegak berdiri karena memang selain pemahamannya masyarakatnya masih kurang dan para penegak hukumnya sendiri kurang tegas dalam menegakkan hukum itu. Terus kalau dari pihak Saniamarwa menanggapinya apa bang? Dari apa ketika pihak Atalari mengatakan itu bang? Kalau untuk kita minta maaf apa segala macam klarifikasi, no way lah. Itu kita kan cuma minta haknya aja. Ya tolong dikonsider apa namanya rasionya, kemudian dikonsider apa namanya logika-logika dalam menyampaikan pendapatnya, sudah masuk atal apa enggak? Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami memang seperti yang klien kami utarakan sebelumnya, kita tidak akan mengambil langkah banding karena kenapa kita bisa, karena memang kita bisa bugat ulang untuk urusan rumah dan ruko. Kami akan fokus di pelaksanaan eksekusi anak tanggal 29 besok, bukan tanggal 26 ya, karena kemarin saya bilang tanggal 26, tapi ada revisi sedikit. Karena satu dan lain hal, kita koordinasi dengan bagian kores, Cibinong, kemudian KPAD, kemudian kelurahan, kemudian pihak-pihak berkait. Tapi sudah rapor kemarin tanggal berapa ya? Sama kepala pengadil. Minggu yang lalu itu dengan ketua pengadilan agama Cibinong. Nah kita akan melaksanakannya hari tanggal 29, hari Kamis. Apanya sih Bang, kalau eksekusi ini kan bukan barang ya Bang, tapi maul hidup. Biasanya seperti apa Bang? Perlakuannya Bang? Yang jelas, kalau namanya orang yang berakal, orang yang punya keimanan, orang yang mengatih soleh, syaratnya namanya haknya itu, ahli-ahli sudah keibunya, mesti disarakan begitu saja ya, tanpa syarat apapun. Karena ini kan putusan tertinggi dari proses peradilan di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung. Artinya ini sudah bersifat final. Nah, kalau ketika dia ada upaya-upaya hukum lainnya, itu tidak menghalangi proses efeksi. Jadi, ya sebetulnya, logika berpikirnya, apa sih ya? Dia serahkan begitu saja. Diterahkan oleh bapaknya ke klien kami, ya bahwa ini loh anaknya begini-gini. Tidak melakukan perlawanan. Tapi yang pasti yang sudah ditunggu-tunggu mirsa di rumah, memang pasti ini ada perlawanan-perlawanan yang menurut saya, ya kurang sehat, tapi yang dipersontonkan, memang lucu juga ya, untuk konsumsi masyarakat ramai. Pasti di tanggal 2009 itu, kami berantisipasi bahwa itu tidak akan dibuka pintu, kemudian tidak akan diserahkan sama sekali, atau anaknya tidak di tempat. Dan kami ingin mengingatkan pihak lawan, bahwa sebetulnya ada lupa OHP, pasal 217 dan 216, ya itu soal melawan perintah pengadilan ya, soal eksekusi, itu jadi masalah untuk pihak-pihak yang melanggar. Jadi kami ingatkan, kalau memang ingin melanggar hukum, monggo, dilawan aja proses eksekusinya. Karena kami akan bersama-sama dengan klien kami, kemudian dengan pihak kepolisian yang terkait, ada pihak dandim juga nanti, ya kan, terus kemudian dari pihak KPAD, terus pihak kelurahan juga, bersama-sama nih, ya kita akan melihat nih, apa namanya reaksinya bagaimana. Apakah dia masih manusia normal, yang tunduk pada hukum, atau dia manusia yang memang melawan hukum. Jadi saya pikir, ya tidak perlu banyak drama lagi, saya pikir, tunggu tanggal mainnya tanggal 29, tapi ingat, kalau memang besok tidak berhasil, akan dilakukan terus-menerus hingga berhasil. Bang, kalau misalnya ternyata tanggal 29 itu ternyata tidak berhasil, hukuman apa sih bang yang akan didapat? Yang jelas bakal dilakukan adalah, pihak pengadilan wajib melaporkan hal tersebut, jika ada halangan ya, itu ke pihak kepolisian. Kan pasalnya udah saya sebutkan tadi kan, bahwa sebetulnya ini ada halangan nih, habis segala macam, nah ya sudah, berarti kan pihak pengadilan, sebagai pelaksana di lapangan, ini ada halangan nih, yang harus dilaporkan adalah pihak kepolisian, melaporkan pihak kepolisian, untuk menindak lanjut ini nih, karena kumannya lumayan tinggi juga ya, 2 tahun ya Pak? Nggak ada sampai 5 tahun, 2 tahun ya Pak? Ada yang 2 minggu juga ya? Nggak, nggak tinggi. Nanti-nanti kita coba, lihat pasalnya kan, karena memang terus terang, ada itu tinggal kita tetapkan aja, tapi ya terus terang, kita kembalikan ke pihak kepolisian, ya terutama dengan Kapoli yang baru ya, Insya Allah memang belial ini amanah, bisa menamanya, memberikan perhatian khusus juga, di bidang hukum keluarga, terutama di pelaksanaan eksekusi anak. Bang, ini udah putusan terakhir ya, bisa dibilang sampai akhirnya, harus adanya eksekusi anak. Kenapa sih Bang sampai akhirnya, ada jalan, hanya jalan itu yang terbaiknya untuk? Karena memang yang saya cermati dari persetuluan antara klien kami dan mantan suaminya, memang ego di sini menjadi utama. Jadi mungkin ada bumbu-bumbu di sebelumnya, di pas perkara perceraiannya, ada cerita-cerita dan drama-drama yang ingin diklarifikasi. Ya menurut saya sih, saya kan nggak ingin kecampur urusan itu, karena memang saya nggak ada kuasanya. Tapi ketika untuk urusan anak, yang saya ingat dari cerita klien saya, anak itu sudah sebetulnya dibawa sama klien saya. Pada suatu hari diajak, seolah-olah untuk diajak makan, diajak main ke mal, bersama apa namanya, susternya, penghasilnya. Tahu-tahu sampai detik ini nggak pulang, nggak dikembalikan. Artinya kan sebetulnya nggak punya intikat baik, siapa? Dengan cara curang. Nah, caranya curang. Walaupun itu nggak curang juga sih, itu kan bapaknya, boleh-boleh aja. Tapi terus terang, semenjak ada putusan ini, berarti itu bisa dinyatakan curang. Artinya dia harusnya menyerahkan ke ibunya. Mengembalikan ya? Nah, dia tidak punya hak. Karena putusan pengadilan bilangnya begitu. Nah, ini yang harus dicermati oleh pemirsa, bahwa sebetulnya, hal-hal ini nggak bisa dibenarkan. Tapi, karena memang ini adalah, apa namanya, kita, seluruh komponen bangsa ini lagi belajar hukum, terutama para penegak hukumnya juga, pihak polisian lagi belajar, ya kan, soal, oh ini gimana soal anak nih, gimana ada, kalau ada keputusan bagaimana. Kemudian ada pihak KPAI, kemudian ada KPAD, kemudian ada Kementerian Peranan Wanita, kemudian ada Kementerian Sosial, terus ada perlindungan ibu dan anak, dan segala macam, dan undang-undangnya. Tapi, notabene di lapangan, hampir bisa dikatakan lebih besar. Makanya kita coba exercise, bahwa sebetulnya, tolong nih, ya kita memang sedang bergelut dengan pandemi COVID ini, tapi ya hukumnya tetap berjalan. Terus dong, dan coba ditegakkan bahwa sebetulnya, di Indonesia ini negara bisa hadir, ada negara ini namanya Republik Indonesia, ada perangkat-perangkat hukumnya, dan bisa menegakkan hukum di masyarakat. Juga bukan hanya cuman menegakkan pencemaran nama baik aja, IPA gitu loh. Artinya kan, di polisi sendiri kan banyak, bidang-bidangnya, jadi ya mudah-mudahan, kami minta perhatiannya, Bapak Ibu yang berwarna, untuk membantu kami, dan menegakkan, keputusan dari pengadilan ini, yang sudah infrasi.